Salam sejahtera dalam kasih Kristus Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian Jumpa lagi di channel ini Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim Tanggal 1 September Sampai tanggal 7 September Tahun 2024 Tema MTPJ Gemim Di sepanjang minggu ini Rupa-rupa karunia tetapi satu rok Untuk kepentingan bersama Saudara Apakah Anda memiliki Karunia Rokudus Ada dua hal Yang harus saudara ingat Jika Anda memilikinya Ini harus diingat betul Yang pertama Sumber karunia itu Adalah Rokudus Yang kedua Tujuan diberikannya karunia itu Yaitu untuk kepentingan bersama Dalam pelayanan Harap siapapun yang punya karunia Dari Rokudus Mengingat dua hal ini Melalui kesempatan ini Mari kita menjawab Pertanyaan MTPJ Gemim Tanggal 1 sampai tanggal 7 September Tahun 2024 Dengan menjawab Dengan menjawab Tiga pertanyaan berikut ini Yang pertama Apa yang saudara pahami Tentang rupa-rupa karunia Tetapi satu rok Untuk kepentingan bersama Menurut 1 Kerintus 12 Ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Yang kedua Mengapa gereja membutuhkan karunia rohani Dalam melaksanakan tugas panggilan Yang ketiga Berikan contoh penyalahgunaan karunia rohani Dan bagaimana menyikapinya Saudara tiga pertanyaan ini sangat berguna Bagi kita karena dua hal Yang pertama Kita menggali teks Kita menggali teks 1 Kerintus pasal 12 Ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Untuk beroleh pesan firman dari dalamnya Yang kedua Kita akan mengetahui Relevansi kebenaran firman ini Dalam kehidupan kita setiap hari Mari kita mulai dengan menjawab Pertanyaan nomor 1 Apa yang saudara pahami Tentang rupa-rupa karunia Tetapi satu rok Untuk kepentingan bersama Menurut 1 Kerintus 12 Ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Saudara pertanyaan nomor 1 ini Mengajak kita untuk memahami tema Rupa-rupa karunia tetapi satu rok Untuk kepentingan bersama Pemahaman ini berpijak dari kitab 1 Kerintus pasal 12 Ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Nah kitab Kerintus adalah kitab yang ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus Kitab ini ditulis tahun 55 Masehi dari sebuah kota yang bernama Ephesus Nah jika kita membaca kisah para rasul pasal 18 Seharap kita sudah membaca bagian alkitab itu Ataupun kita bisa mengecek setelah anda menonton video ini Atau sementara menonton video ini Paulus meninggalkan kota Athena Dan tinggal di kota Korintus di rumah Akbila dan istrinya yang bernama Priscila Dari kisah para rasul pasal 18 ayat 11 Kita bisa tahu bahwa Paulus tinggal di kota Korintus Selama 18 bulan atau 1 tahun setengah Di Korintus inilah Paulus memberitakan firman Tuhan Dia begitu rajin mewartakan kebenaran firman Tuhan Dia begitu bersemangat bersaksi tentang Yesus Kristus Dan itu menghasilkan buah Kepala rumah ibadat Percaya pada pemerintahan Paulus Dan juga ada beberapa orang Yahudi Yang mempercayai apa yang disampaikan oleh Paulus Sehingga di kota Korintus ini Berdirilah jemaat Jadi jemaat di kota Korintus ini Didirikan oleh rasul Paulus Setelah dia tinggal di kota itu Memberitakan firman Tuhan Selama 1 tahun setengah Nah saat Paulus berada di kota Ephesus Datanglah keluarga Chloe Dari jemaat Korintus Dan mereka bercerita tentang jemaat Korintus Hal ini dapat kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-11 Kemudian Paulus mendapat kunjungan Dari warga jemaat Korintus Mereka mengutus tiga orang Yaitu Stephanus, Fortunatus, dan Archaicus Itu bisa kita baca dalam 1 Korintus 16 ayat 17 Mereka datang meminta petunjuk Tentang beberapa masalah Yang sedang dihadapi oleh jemaat Korintus Mereka datang kepada Paulus Meminta petunjuk dari Paulus Bagaimana menghadapi pergemulan yang sedang dialami oleh jemaat Korintus Nah mendengar laporan dari keluarga Chloe dan utusan jemaat ini Paulus menulis surat 1 Korintus Jadi surat ini sesungguhnya adalah tanggapan Paulus terhadap apa yang diceritakan oleh keluarga Chloe kepadanya Dan juga atas permintaan 3 orang Yang meminta petunjuk Paulus Mengenai persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat Jadi melalui surat ini Paulus mengajar jemaat tentang banyak hal Di antaranya Paulus menasihati jemaat bagaimana menyikapi perpesahan Bagaimana menyikapi masalah moral Perkawinan Kemerdekan Kristen Ibadah bersama Kebangkitan Dan rupa-rupa karunia rokudus Semuanya itu ditulis oleh Paulus Dalam kitab 1 Korintus Nah mengapa Paulus menulis rupa-rupa karunia rokudus Sedara Ada beberapa hal yang saya mau kemukakan disini Yang pertama Jemaat Korintus mendapatkan banyak karunia dari Allah Kalau kita membaca 1 Korintus 1 E7 Disana Paulus menyebut Jemaat Korintus tidak kekurangan karunia Jadi karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat Sudah cukup Mereka tidak berkekurangan Dan juga tidak berkelebihan Nah 9 karunia yang disebut oleh Paulus Dalam pasal 12 8 sampai ayat yang ke 10 Dari kitab Korintus Itu sesungguhnya adalah 9 karunia Yang ada di jemaat itu Ada di jemaat Jadi Paulus yang berbicara tentang karunia Yang ada di jemaat Korintus Karena itu Paulus merasa harus mengatur Bagaimana menggunakan karunia yang berbeda itu Dalam pelayanan Dalam mengembangkan jemaat Itu hal pertama yang saya mau kemukakan disini Yang kedua Ini sangat penting Masalah muncul karena Orang yang mendapat karunia itu Merasa dirinya lebih rohani Daripada orang lain Yang tidak mendapatkan karunia itu Sehingga Paulus dalam pasal 14 Menegur mereka dan mengajar Bagaimana mereka supaya menjadi jemaat yang tertib Belbagai karunia harus berlangsung Dengan sopan dan teratur Itu dicatat dalam 1 Korintus 14 ayat 40 Harap ini menjadi kesedaran kita Dan juga para pemimpin jemaat Pesan Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 40 ini Bahwa ketika di jemaat itu ada pelbagai karunia roh kudus Maka kepelbagaian karunia itu harus berlangsung Dengan sopan dan teratur Yang ketiga Rupa-rupa karunia itu adalah pemberian roh kudus Ini harus menjadi kesedaran kita Terlebih bagi mereka yang mendapatkan karunia roh kudus Harus selalu mengingat bahwa Rupa-rupa karunia itu adalah pemberian roh kudus Karena itu jemaat harus lebih rendah hati Orang yang mendapatkan karunia roh kudus Jangan sekali-kali menyembongkan diri Sebab itu adalah pemberian Pemberian dari roh kudus Karunia yang ada padanya itu adalah pemberian roh kudus Nah dalam teks 1 Korintus pasal 12 Ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Paulus mengajarkan tentang hal itu Karena rupa-rupa karunia itu berasal dari roh kudus Maka tidak ada seorangpun yang mempunyai karunia Dapat berkata terkutuklah Tuhan Yesus Mengapa sampai hal ini dikemukakan oleh Paulus? Sebab di jemaat Korintus ternyata Ada orang-orang yang dipengaruhi oleh Oleh kepercayaan di sekitar mereka Kepercayaan yang ada di kota Korintus Bahwa orang-orang bisa merasakan kehadiran Tuhan Melalui ekstase atau kegembiraan yang berlebihan Dan Paulus mengingatkan Kalau berasal dari roh kudus Maka dia tidak mungkin mengutuk Tuhan Yesus Tetapi dalam kenyataan Realitas di jemaat kota Korintus Ada orang-orang yang sedang ekstase Mengutuk Tuhan Yesus Karena itu Paulus mengajarkan tentang hal ini Mengajarkan tentang rupa-rupa karunia Dan dia menegaskan Kalau karunia itu berasal dari roh kudus Tidak mungkin dia mengucapkan kalimat Mengutuk Tuhan Yesus Saudara sekalian Kata karunia-karunia roh Diterjemahkan dari sebuah kata Dalam bahasa Yunani Pneumatikos Kata Pneumatikos Berasal dari sebuah kata Pneuma Artinya roh Jadi Pneumatikos Arti-artiannya adalah Pemberian roh kudus Atau pemberian spiritual Dari 1 Korintus 12 Ad 4-5 Ada 3 hal yang disebut disini Yaitu Rok, Tuhan, dan Allah Ketiganya berbeda Tetapi satu Ketiganya memberi Rupa-rupa karunia Rupa-rupa karunia Dalam bahasa Yunani Kata rupa-rupa karunia Diay resis Karismatoun Karunia Sama dengan Karis dalam bahasa Yunaninya Bahasa Inggrisnya Gift Dalam bahasa Indonesia Pemberian Pemberian cuma-cuma Jadi karunia roh kudus Adalah pemberian cuma-cuma Dari roh kudus Disini jemaat Diajarkan oleh Paulus Kita bisa saja Memiliki banyak karunia Tetapi semua itu Bersumber dari roh kudus Ini mendapat Pendekanan Yang serius Dari Paulus Dan inilah Pengajaran pertama Dari Paulus Disini Dalam perkop ini Yang kedua Karunia itu diberikan Untuk Kepentingan bersama Pertanyaan kita Kepentingan bersama Siapa Nah Kalau kita mendalami Perkop ini Maka kita akan tahu bahwa Karunia itu diberikan Untuk Kepentingan Bersama Dalam Pelayanan Jemaat Atau dalam pelayanan Gereja Untuk Memperlengkapi Warga jemaat Sehingga mereka Bertumbuh Bertumbuh Dan Dewasa Dalam Iman Itu sesungguhnya Pentingnya karunia Dalam Jemaat Yang ketiga Ada sembilan karunia Yang disebut oleh Paulus Disini Dalam Ayat 8 Sampai Ayat yang 10 Dari kitab 1 Korintus Pasal 12 Nah Karunia itu Diberikan oleh Roh Kudus Perhatikan Ayat 11 Diberikan Secara khusus Kepada Tiap-tiap Orang Seperti yang Dikehendakinya Garis bawahi Kalimat Seperti Yang Dikehendakinya Ya Rupa-rupa Karunia Diberikan Bukan Karena kita ini Baik Bukan Karena kita ini Saleh Bukan Karena kita ini Melakukan Yang terbaik Dalam hidup ini Karunia itu Diberikan oleh Roh Kudus Karena Roh Kudus Yang Menghendakinya Jadi itu adalah Otoritas Mutlak Dari Roh Kudus Memberikannya Kepada kita Kehendak Dari Roh Kudus Memberikannya Kepada kita Dengan pengajaran ini Paulus mengingatkan Jumat agar Lebih Rendah hati Tidak usah Menyombongkan diri Atas Karunia Yang ada padanya Sebab Karunia itu Bukan hasil Kepintarannya Bukan hasil Kekuatannya Bukan hasil Hikmat yang Dia miliki Karunia itu Bersumber Dari Roh Kudus Dan diberikan Dengan tujuan Untuk kepentingan Bersama Dalam Pelayanan Gereja Inilah Inilah Sedara sekalian Jawaban yang Boleh saya Berikan Untuk Pertanyaan Nomor Satu Dan sekarang Mari kita masuk Pada Pertanyaan Nomor Dua Mengapa Gereja Membutuhkan Karunia Rohani Dalam Melaksanakan Tugas Panggilan Sedara Ini Pertanyaan Yang Bagus Sekali Gereja Membutuhkan Karunia Rohani Itu Untuk Apa Jika kita Membaca Satu Korintus Pasal 12 E7 Disana Jelas Bahwa Penyataan Roh itu Untuk Kepentingan Bersama Nah Kepentingan Bersama Yang dimaksud Adalah Kepentingan Bersama Jemaat Jadi Rupa-rupa Karunia Itu Diberikan Oleh Roh Kudus Untuk Memperlengkapi Jemaat Agar Bertumbuh Dewasa Dalam Iman Nah Manusia Itu Terbatas Adanya Sedara Dan saya Punya Keterbatasan Roh Kudus Yang kita Sembah Itu Roh Kudus Yang Tidak Terbatas Roh Kudus Itu Kekal Keterbatasan Manusia Dalam Pelayanan Itu Dapat Disempurnakan Oleh Roh Kudus Itulah Mengapa Gereja Membutuhkan Karunia Roh Kudus Sebab Gereja Itu Terbatas Manusianya Terbatas Orang-orang Yang Berada Di dalam Persekutuan Gereja Itu Terbatas Adanya Karena Mereka Membutuhkan Roh Kudus Menyempurnakan Mereka Dengan Mengaruniakan Karunia Yang Berbeda Satu Sama Lain Selain Itu Rupa-rupa Karunia Dibutuhkan Gereja Untuk Menopang Pelayanan Perkebaran Injil Untuk Membuat Membuat Orang Mengerti Injil Kristus Kita Butuh Hikmat Dari Allah Karena Itu Karunia Hikmat Dibutuhkan Disini Untuk Menolong Orang Yang Sakit Dibutuhkan Karunia Menyembuhkan Di Tengah Dunia Yang Penuh Dengan Nabi Palsu Karunia Membedakan Roh Itu Sangat Membantu Dalam Pelayanan Jadi Semua Karunia Yang Ada Itu Diberikan Oleh Kudus Untuk Memperlengkapi Memperlengkapi Gereja Dalam Pelayanannya Demikian Bapak Ibu Saudara Sekalian Jawaban Saya Untuk Pertanyaan Nomor Dua Dan Sekarang Mari Kita Masuk Pada Pertanyaan Yang Terakhir Pertanyaan Nomor Tiga Berikan Contoh Penyalah Gunahan Karunia Rohani Dan Bagaimana Menyikapinya Saudara Sekalian Saya Mau Katakan Bapak Ibu Saudara Sekalian Punya Pengalaman Tentang Hal Ini Bagaimana Bapak Ibu Melihat Ada Pelbagai Karunia Dalam Jumat Entah Di Gereja Dimana Bapak Ibu Terdaftar Ataukah Di Gereja Yang Lain Jadi Pertanyaan Nomor Tiga Ini Adalah Pertanyaan Yang Sangat Baik Mengajak Kita Untuk Merefleksikan Bagaimana Dalam Pelayan Gereja Apakah Ada Orang Yang Menyalahgunakan Karunia Dan Bagaimana Kita Menyikapinya Jika Ada Orang Yang Menyalahgunakan Karunia Ruhani Yang Diberikan Oleh Rok Kudus Kepadanya Sudara Ini Adalah Pertanyaan Yang Baik Dalam Memahami Pelbagai Karunia Yang Ada Dalam Pelayanan Orang Yang Mendapat Karunia Ada Yang Menggunakan Karunia Itu Dengan Baik Tetapi Ada Juga Orang Yang Menyalahgunakan Karunia Yang Ada Padanya Contoh Yang Saya Temukan Lampayanan Ada Orang Yang Memiliki Karunia Berbahasa Rok Dengan Karunia Itu Dia Merasa Bangga Dan Memandang Dirinya Lebih Ruhani Dari Orang Lain Bahkan Dia Mengajarkan Orang Lain Harus Belajar Tentang Karunia Ini Ini Pemahaman Yang Tidak Benar Karunia Itu Tidak Bisa Dipelajari Sebab Itu Adalah Pemberian Rokudus Jadi Tidak Ada Satu Orang Pun Di Dunia Ini Yang Dapat Mempelajari Agar Dia Mendapatkan Karunia Tertentu Karunia Itu Adalah Pemberian Rokudus Nah Ada Orang Yang Memiliki Karunia Berbahasa Rokudus Ketika Dia Punya Karunia Itu Dia Merasa Diri Lebih Rohani Dari Yang Lain Dia Memandang Rendah Orang Lain Bahkan Dia Memandang Rendah Gereja Ada Juga Yang Mempunyai Karunia Menyembuhkan Pada Awalnya Dia Memang Murni Pelayanan Tetapi Lama Kelamaan Ketika Semakin Banyak Orang Yang Minta Didoakan Sehingga Mereka Mendapatkan Kesembuhan Orang Tersebut Mulai Pasang Harga Dia Menyalah Gunakan Karunia Kesembuhan Yang Tuhan Berikan Kepadanya Dengan Karunia Itu Dia Mendapatkan Kuntungan Finansial Dengan Karunia Itu Dia Mendapatkan Sesuatu Dari Orang Yang Dilayaninya Ini Adalah Penyalah Gunaan Karunia Rohani Yang Rokudus Berikan Kepadanya Ada Juga Yang Menjadi Pengkotba Yang Hebat Dan Banyak Orang Yang Mengundang Menjadi Pembicara Lama Kelamaan Muncul Kesembuhan Rohani Dari Sikap Yang Memandang Rendah Orang Lain Nah Bagaimana Menyekapinya Sebagai Pengikut Kristus Kita Diajarkan Yesus Kristus Untuk Menegurnya Di Bawah Empat Mata Jika Tidak Berubah Bawalah Rekan Seiman Untuk Kembali Menegurnya Jika Tetap Tidak Berubah Atau Dengan Kata Lain Tidak Ada Pertobatan Tegurlah Dia Di Depan Banyak Orang Teguran Yang Kita Berikan Sesungguhnya Mengingatkan Dia Tentang Tiga Hal Yang Pertama Karunia Itu Bersumber Dari Roh Kudus Jadi Jika Anda Punya Karunia Jangan Sekali-kali Menyombongkan Diri Atau Merasa Diri Lebih Dari Yang Lain Sebab Karunia Itu Bersumber Dari Roh Kudus Itu Adalah Titipan Roh Kudus Bagimu Yang Kedua Karunia Itu Digunakan Cuma-cuma Dalam Pelayanan Sebab Karunia Itu Diberikan Untuk Menopang Pelayanan Untuk Membuat Pelayanan Itu Berjalan Dengan Baik Warga Jemaatnya Bertunggu Dalam Iman Dan Dewasa Dalam Iman Yang Ketiga Bertobatlah Dari Kecenderungan Memanfaatkan Karunia Untuk Kepentingan Diri Sendiri Seperti Mencari Keuntungan Dan Popularitas Itulah Yang Harus Kita Ingatkan Kepada Orang Yang Telah Menyalah Gunakan Karunia Yang Roh Kudus Berikan Kepadanya Kita Harus Mengingatkan Dia Bahwa Karunia Itu Bersumber Dari Roh Kudus Kita Harus Mengingatkan Dia Bahwa Karunia Itu Diberikan Secara Cuma Cuma Jadi Angka Juga Harus Memberikannya Dengan Cuma Cuma Dan Yang Ketiga Kita Mengingatkan Dia Agar Bertobat Dari Perlaku Mencari Keuntungan Dari Karunia Yang Diberikan Roh Kudus Kepadanya Demikianlah Bapak Ibu Saudara Sekalian Tiga Jawaban Atas Tiga Pertanyaan Yang Boleh Saya Sampaikan Kesempatan Ini Tetap Rendah Hati Minta Roh Kudus Untuk Menolong Kita Dalam Memahami Kebenaran Firmannya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua idelity Tuhan Nembira Tuhan Sep � Sep Sep Terima kasih.